If we do not create and control our situation, our situation create and control us. Jadi, di dalam pikiran manusia itu ada internal dan external locus of control. Apakah Anda sebagai subject, apakah Anda sebagai object? Sejujurlah. Anda yang mengatur hidup Anda atau situasi yang mengatur hidup Anda? Tadi Egypt Kertin mengatakan ya, kalau ada pikiran yang seperti negatif gitu harus di counter. Nah, counter itu dilakukan dengan internal locus, control. Kita melihat dengan kacamata yang berbeda. Dengan kacamata berbeda itu, dengan kaca mata berbeda yang positif, itulah yang membuat dunia kita itu bertambah baik. Orang-orang yang positif, mereka lihat dunia ini baik. Kenapa? Karena mereka pakai kacamata itu seperti punya leksa yang filternya itu kelihatannya baik. Kalau Anda pakai kacamata, filternya merah, Anda lihat semuanya merah. Anda pakai filternya hijau, semua hijau. Begitu sama aja. Kalau orang positif juga sama. Kalau dia melihat dunia ini positif, dia akan melihat dunia ini positif. Demikian sebaliknya. Oleh sebab itu yang ketiga, internal locus control. Apakah Anda mengontrol hidup ini? Atau hidup ini mengontrol Anda? Itu kembali kepada Anda. Apakah Anda mengontrol aktivitas Anda? Atau aktivitas Anda mengontrol Anda? Apakah perasaan Anda mengontrol Anda hari ini, saya mesti ketemu klien? Atau Anda tidak tergantung dengan perasaan Anda? Anda bypass perasaan emotion Anda? Dan Anda bilang, saya punya target, saya mesti kontrol sesuatu hal. Saya suka atau tidak suka, saya akan lupa. Oke, yang terlupa, 10x mindset. Saya tadi ngomong waktu buat TikTok account, saya bilang, coba ya, tantang 10x. Karena sebenarnya dengan adanya pemikiran 10x itu, saya mempunyai visi yang lebih besar, saya mempunyai eagerness, saya punya cara pikir yang lebih besar. Saya ada baca satu buku, buku ini membahas detail mengenai seorang yang namanya Michael Angelo ya. Dan buku ini detail sekali, dan dia cerita siapa Michael Angelo. Michael Angelo itu umur 17 tahun itu, waktu dia kerja di Florence pertama kali buat patung. Dia buat patung pertama namanya Hercules. Dia buat patung namanya Hercules. Itu patung bagus, Anda bisa lihat di internet, itu patung bagus. Tapi, seorang Michael Angelo umur 17 tahun ini tidak puas dengan hasil patung Hercules-nya dia. Dia bilang, kelemahanan pematung-pematung zamannya dia, termasuk Leonardo da Vinci, sayangannya dia, adalah mereka mampu mengeimaginasikan tubuh manusia. Tetapi mereka tidak mampu melihat tubuh manusia itu dengan jelas. Oleh sebab itu, Michael Angelo 17 tahun ini berani sekali membayar kamar mayat di Florence, yang waktu itu akhirnya tidak boleh membedah mayat, apalagi Anda bukan dokter. Dia dengan buangnya dia, dia menyebabkan iklan, menyokong, menjaga kamar mayat untuk mayat-mayat yang namanya penjahat yang tidak dicari keluarganya. Dia curi, kemudian dia bedah badannya. Supaya dia tahu otot itu apa namanya, riset itu apa namanya. Dan ini keberanian anak umur 17 tahun ini. Yang membuat dia lompat 10 kali lipat. Sehingga dia bisa buat patung yang namanya Pieta. Yang ada di Pasirika Santo Pembers, yang dipakai kan Pieta itu. Setelah Pieta, dia merasa orang bilang, ini bagus banget patungnya. Karena waktu itu dia buat sebuah patung yang unik. Biasanya bukan orang katolik, tapi dia ceritanya bahwa Bunda Maria waktu patung Pieta versinya Michael Angelo dibuat muda. Seperti wanita muda. Dikatakan kalau Bunda Maria, ibunya Yesus, Bunda Maria itu mesti sudah tua. Yesusnya waktu meninggal umur 33, Bunda Maria itu umur 50. Tapi dia buat Bunda Maria jadi muda dan yang menjadi senter dari Pieta, kalau Anda tahu saya orang katanya juga. Ternyata bukan Yesusnya menjadi senter katun itu. Ternyata Bunda Maria yang menjadi senter katun itu. Nah, setelah dia berani mengeksplorasi seperti itu, dia dibayar lebih mahal lagi. Sampai satu saat ketika dia lebih berani lagi, dia nantang untuk menjari patung yang namanya David, yang ada juga di Florence itu. Dimana patung itu sudah 10 tahun terkelentang di depan Buomo itu, dan sudah ada dua skalater yang sudah utang atur ke batu itu, tapi akhirnya nyerah. Dia ngambil itu, dan dia buat patung David. Dan sekali lagi, ini menarik sekali, kalau korang zaman dulu buat patungnya David, mereka selalu buat patung David itu pegang kepalanya goliat katanya setelah kemenangan. Dengan pede banget, tenang. Tapi si Michael Ejolo bilang, saya nggak mau buat patung David dalam posisi ini. Saya pengen buat patung David dalam posisi, dia belum berhadapan dengan goliat, dia hanya pegang patung, dia hanya pegang ketapel, dan di depan penumpangnya itu, ada rawut ketakutan, sekaligus rawut confidence. Jadi gimana rawut ketakutan itu dengan confidence, dia gabung di depannya, kemudian dia gabarkan David persis, persisnya dia. Dan itu meledak. Dan gara-gara patung David yang luar biasa itu, patung itu membuat kota Florence menjadi maju, karena menjadi ikon. Karena patung itu ditaruh di piasa, apa namanya, face-toe, face-toe, kita keren nih waktu itu ya, itu waktu itu patung Davidnya di luar sini untuk ditaruh. Nah itu menjadi bisnis, jadi maju. Di sini, luar biasa ya, seorang pematung mempunyai sense of bisnis, saya bisa bayarannya itu berlipat-lipat. Nah dia bilang, si Michael Angelo ini punya sense of mindset, dia gak pernah hanya puas di satu titik ketika dia buat Mercedes, dia gak puas waktu dia buat dieta, dia bahkan gak puas setelah ngerjain patung David. Gak tahu terakhir dia buat satu lagi, karena dia terus memaju, dia akhirnya dikasih kesempatan oleh Hope ya, Paus waktu itu, untuk melukis sistem check-up. Kalau anda tahu, dipatikan itu ada namanya uang six-team check-up, yang ada lukisan satu pentu di atas atap, nah itu Michael Angelo lagi yang dikasih tugas, waktu itu umurnya udah 35 tahun, itu udah tambah matang. Jadi dia bilang, kalau orang skala putar bisa bandingkan patung David dengan yang kules, yang dia buat, itu tuasnya udah joblak selalu. Seakan-akan Michael Angelo itu lompak gitu, gak seperti pemaham patung lainnya yang lainnya kayak diri. Saya mulai jadi peer, wah kita jadi agent udah 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, kita tuh sudah masuk kesonan nyaman kita masing-masing, setuju gak sih? Kalau saya minimum bisa capai segini setahun, kayaknya sudah cukup. Kita sudah tidak punya drive seperti Michael Angelo 10X. Jadi mau gak mau, kalau anda mau, anda selalu harus menjorok diri anda, maju lebih jauh. Ya, itu insight saya mengenai Timex. Kemudian saya, yang kelima saya ngomong, ini penting sekali. Sebagai seorang yang sukses, champion, anda harus selalu menjadi, kalau bahasa Inggrisnya, being in the arena. Anda harus di dalam arena pertempuran. Anda kan jadi ini bukan kerjanya hanya jadi penonton. Anda harus di dalam arena pertempuran. Jadi anda gak boleh seperti kayak pahlawan sekarang, ini superhero kan, wah gue udah dekat superhero nih. Gue sudah namanya Hulk, jadi gue santai-santai aja. Gue menghilang dari Marvel juga gak dicari. Kan gitu kan, cerita ini dia menghilang kan. Akhirnya si Hulk datang, kan si Hulk itu diganas dari Hulk. Hulk datang, datang ceritanya gitu kan ya. Contoh kayak gitu ya. Being in arena, being in arena ini cerita, dia cerita mengenai Tom Brady. Tom Brady itu, quarterback paling terkenal dari New England Patriots. Ya, kebetulan New England, di Boston, dikasih saya, fansnya New England Patriots. Tom Brady ini quarterback terkenal, tapi benar sekali dari Tom Brady. Dia di drafted, waktu dia di drafted jadi pemain dari college ke NFL, dia adalah drafted season ke-6. Dia punya pick kalau gak salah nomor 599, jadi dia bukan orang hebat. Yang nomor 1 pasti gajinya gede nih, karena soalnya. Dia hanya nomor 599. Jadi, orang tutup sebelah mata, Tom Brady. Badannya kecil, tidak beropat. Ya, dia dekatinya sebagai quarterback terbaik. Tapi anda tahu dia adalah legendaris quarterback. Karena dia bertahan paling lama di NFL sebagai quarterback. Dia sampai umur 36 pun dia masih jadi quarterback terlewat. Nah, kemudian ditanya sama wartawan. Apa orang sekelas Tom Brady, bagaimana bisa menerima nasihat dari orang lain? Anda bayangin ya, dia orang level atas ya. Bagaimana Tom Brady bisa dengar menerima nasihat dari orang lain? Dia bilang begini, di dalam TV ada dua tipe komentator. Kalau anda nonton olahraga ada dua tipe komentator. Satu, komentator yang ngerti olahraganya. Atau satu, komentator karena dia cantik. Karena dia menarik, jadi komentator. Sekarang kan banyaknya komentator bola, cewek kan. Boyang-boyang, seksi-seksi. Dia gak pernah main bola, saya yakin kan. Tapi kayaknya penggemar bola lebih senang kalau dia komentator. Teman-teman, nanti di Indonesia, di babak kedua, pasti akan menampilkan strategi-strategi penyerangan. Dia mau ngomong-ngomong bomba saja, gak ada yang dengar, setuju. Maksudnya, lu siapa tuh lu ngomong-ngomong? Nah, kompresi lah. Hati-hati kalau anda dengar komentar orang lain mengenai diri apa. Ada orang yang tidak di dalam arena, memberikan komentar kepada anda. Bayangin.